Halo teman-teman, jadi disini diketahui ada pertanyaan seputar gangguan reproduksi pada wanita. Kemudian ini diketahui tentang penyakit keputihan. Jadi penyakit keputihan itu bisa disebabkan karena infeksi mikroorganisme, bisa karena jamur dan bisa karena bakteri. Nah kita diminta untuk menjelaskan tentang penyakit keputihan yang diakibatkan oleh jamur dan bakteri. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang gangguan sistem reproduksi pada wanita, itu ada beberapa. Nah yang pertama itu adalah gonore, ada sivilis, klamidia, herpes genital, trichomoniasis, dan kandidiasis, vagina. Nah pertama yaitu gonore. Oke, jadi gonore itu penyebabnya adalah Neisseria gonoroyae. Nah ini adalah jenis yang adalah jenis bakteri ya. Ini bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya ini tanda-tandanya, nyeri, merah, bengkak, dan bernanah pada organ reproduksi. Nah biasanya pada pria ini muncul rasa sakit pada saat kencing. Nah keluarnya nanah, kental, kuningan, kehijauan. Nah kalau wanita, ini 60% kasusnya itu tidak menunjukkan gejala. Tapi ada juga yang sakit saat kencing dan keputihan kental berwarna kekuningan. Kemudian berikutnya adalah sivilis atau raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini kalau misalnya pada wanita, ini bisa menyebabkan... Misalnya kalau untuk ibu hamil, ini bisa menginfeksi kepada bayi yang dikandungnya. Kemudian kalau herpes genital itu disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah ini, gejalanya ini adalah bintil berair yang menyakitkan gitu ya. Yang muncul di sekitar organ reproduksi. Nah kemudian kalau misalnya wanita, ini tuh bisa memicu timbulnya kanker cervix. Kemudian klamidia. Jadi klamidia itu disebabkan oleh bakteri klamidia trachomatis. Nah kemudian kalau misalnya pada wanita, dia akan mengalami keputihan yang berwarna kekuningan dan nyeri pada panggul. Kemudian trichomoniasis, ini disebabkan oleh protozoa. Trichomonas vaginalis namanya, ini biasanya nyeri saat kencing. Kemudian vulvanya itu mengalami pembengkakan, merah dan gatel. Kemudian cairan vagina menjadi encer, berbau dan berwarna kuning kehijauan. Kemudian ada lagi kandidiasis vagina, disebabkan oleh jamur. Namanya kandidal vikans. Ini menyebabkan keputihan yang menyerang. Biasanya pada wanita. Ini bisa menyerang kulit maupun vagina. Nah gejalannya ini adalah keputihan warnanya putih menggumpal dan kulit di sekitar organ reproduksi itu menjadi gatal, panas dan kemerahan. Nah kembali lagi ke soal ini penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur dan bakteri itu adalah klamidia, trichomoniasis dan kandidiasis vagina. Terima kasih. Terima kasih.